Terima kasih, Pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Kementerian Perhubungan kembali menggelar program mudik gratis pada momen lebaran 2024. Selain memberi kemudahan bagi para pemudik, program ini sekaligus menjadi cara untuk menekan jumlah angka kecelakaan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Kementerian Perhubungan kembali memberikan layanan mudik gratis untuk musim lebaran tahun 2024. Program ini tersedia melalui jalur darat dan laut serta kereta api yang digelar di beberapa titik simpul transportasi. Dalam program ini, Kementerian Perhubungan kembali mengerahkan moda bus dengan total kuota 30.088 penumpang untuk 722 bus. Kemenhub juga mengajak pemudik yang menggunakan sepeda motor bergabung dalam program mudik gratis yang aman, di mana selain penumpang, sepeda motornya juga akan diangkut secara gratis dengan truk dengan kuota sebesar 900 sepeda motor yang akan diangkut oleh 30 truk. Pasalnya menurut masyarakat transportasi Indonesia pada tahun 2023 lalu, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 116 ribu kejadian dan insiden kecelakaan tersebut 77 persennya melibatkan sepeda motor. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, Pemirsa, kita telah terhubung dengan Adita Irawati, selaku jurubicara bidang komunikasi Menteri Perhubungan. Selamat siang, Ibu Adita, apa kabar? Selamat siang, Mas Akbar. Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Kabar baik juga nih untuk para pemudik nantinya ya. Ini walaupun di awal-awal Ramadan, biasanya nih, pemudik sudah mulai berburu. Di mana tempat mendaftaran mudik gratis gitu. Ternyata Kementerian Perhubungan kembali lagi melakukan program mudik gratis. Kalau dengan tahun sebelumnya, Ibu Adita, apa yang membedakan dengan tahun ini? Kalau kita bicara mudik gratis, saya mungkin bisa sampaikan dulu tren potensi pergerakannya ya untuk tahun ini ya. Tahun lalu itu kita mendapatkan data ada sekitar 123 juta masyarakat yang melakukan pergerakan. Selama Lebaran ya, baik itu mudik maupun pasca Lebaran. Tahun ini kita melihat ada peningkatan sekitar 45 persen, Mas Akbar, dibandingkan tahun lalu. Sehingga angkanya potensi pergerakan dari hasil survei kami itu sekitar 193 juta yang akan bergerak. Jadi memang meningkat cukup signifikan. Nah, tetapi kita melihat uniknya adalah untuk tahun ini sepertinya yang namanya angkutan umum itu menjadi pilihan pertama. Yaitu kereta api dan bis. Baru kemudian yang ketiga, kendaraan pribadi roda empat disusul motor. Nah, memang ini agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kendaraan pribadi roda empat dan motor itu menuduki peringkat satu dan dua. Tapi tahun ini sudah agak bergeser. Tetapi tentu ini tetap harus menjadi perhatian kami karena secara angka absolutnya masih tinggi ya. Nah, oleh karenanya memang mudik gratis kita gencarkan lagi dan kuotanya justru kita tambah lebih banyak, Mas Akbar. Kalau tadi disebutkan 900 untuk motor, itu sebenarnya untuk darat saja. Sementara kita juga punya mudik gratis melalui kapal atau lewat laut dan juga kereta api. Total motor yang bisa diangkut dengan ketiga mudik gratis itu ada lebih dari 18 ribu motor sebenarnya. Nah, ini yang membedakan dari tahun lalu. Tahun lalu kuotanya tidak sebanyak ini. Sementara untuk penumpangnya sendiri, kalau untuk darat itu bisa mengangkut sekitar 30 ribu orang. Sedangkan untuk kereta api ini lebih dari 28 ribu. Dan untuk laut itu sekitar 9.800. Jadi antara orang dan motornya memang angkanya kira-kira mungkin 50 persennya ya dari kapasitas penumpang. Jadi ini tahun ini seperti itu. Nah, yang lain juga soal pendaftarannya. Tapi mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi. Jadi intinya itu mas, kita tambah kapasitasnya dengan tetap memperhatikan agar keselamatan dan kenyamanan itu nomor satu. Baik, ada kuota, ada jumlah pemudik gratis yang juga ditambah mengikuti persentase pemudik pada prediksi tahun ini begitu. Sebelum saya mengarah kepada program tersebut, apa yang menyebabkan prediksi di tahun ini ada peningkatan jumlah pemudik? Ya, jadi dari survei pun kami tanyakan ya kepada masyarakat kok kayaknya animonya menjadi sedemikian besar. Jadi yang pertama memang sekali lagi suasana dan situasinya buat sebagian besar masyarakat ini sudah kondusif ya untuk melakukan perjalanan. Meskipun sejak Nataru tahun 2023 yang lalu sudah kelihatan peningkatan. Dan alasan utamanya sama, karena pandemi COVID memang sudah dinyatakan selesai, sudah masuk endemik. Dan diiringi dengan ternyata ada sebagian masyarakat yang menyatakan kondisi perekonomiannya juga membaik. Jadi mereka punya spending yang jadi lebih baik juga untuk melakukan mudik. Lalu juga ada alasan bahwa mereka melihat sekarang kualitas dan kuantitas dari transportasi umum juga sudah lebih baik. Artinya mereka merasa lebih nyaman menggunakan transportasi umum secara jumlah dan pilihannya juga makin banyak. Jadi ini yang juga membuat masyarakat seperti punya animo yang lebih besar ya dibandingkan tahun lalu. Hal-hal seperti ini yang kita lihat masyarakat mempunyai potensi pergerakan yang lebih tinggi. Dan tentunya ini menjadi satu yang perhatian besar ya dari kami di Kementerian Perhubungan. Kalau istilahnya itu ini memang menjadi tantangan tapi tantangan yang menyenangkan gitu. Karena berarti masyarakat happy kan untuk melakukan perjalanan ya. Tapi tentu kita harus siapkan juga agar semuanya tetap aman dan nyaman. Baik yang menjadi perhatian khusus tentunya Roda 2 ya Bu Adita karena banyak sekali kasus kecelakaan bagi pengguna Roda 2 ketika melakukan perjalanan mudik. Dan ini seperti yang disampaikan datanya akhirnya bergeser. Banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi publik begitu karena dianggap lebih nyaman. Tapi seperti yang tadi Ibu bilang datanya masih absolut kurang lebih masih banyak nih. Artinya akhirnya bagaimana pemerintah mengejarkan program mudik kembali begitu. Tapi apakah ada catatan khusus untuk kembali meningkatkan transportasi publik di tahun ini? Ya tentu ada dua hal ya. Satu pendekatan yang sifatnya ini lebih kepada bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas dari prasarana dan sarana. Jadi akses untuk menuju ke tempat transportasi masal itu tentu harus diperbaiki. Dan ini setiap minggu Pak Menhub turun langsung ke lapangan ya untuk meninjau langsung bagaimana sebenarnya prasarana tempat masyarakat bisa mengakses transportasi umum itu sudah lebih baik dan lebih mudah dicapai gitu. Nah ini kuncinya sebenarnya integrasi dengan moda transportasi yang lain. Contoh misalnya kita dari rumah akan menuju ke stasiun kereta api misalnya. Nah ini satu yang tentu harus ditingkatkan bagaimana agar akses menuju ke transportasi ke stasiun misalnya itu juga lebih mudah dan lebih terjangkau. Itu yang memang harus kita upayakan ditingkatkan terus tentu bersama pemerintah daerah ya. Karena ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh kementerian perhubungan di pemerintah pusat. Harus ada kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Lalu yang kedua tentu juga aspek safety, security, dan services. Jadi keselamatan, keamanan, dan layanan dari transportasi umum itu sendiri juga harus terus ditingkatkan. Ya kita tidak menutup mata ya. Masih banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi pemerintah ini memang sangat concern ya terhadap penggunaan transportasi umum. Jadi terus kita mendorong juga operator untuk meningkatkan kualitasnya. Nah yang ketiga ini adalah kampanye, kampanye sosialisasi ya kepada masyarakat mengenai penggunaan transportasi masal. Yang tentunya sekarang ini sudah relatif lebih tepat waktu ya. Oke. Dan lebih pasti. Lama perjalanan juga mungkin sudah lebih bisa diprediksi. Di samping tentunya aspek safety-nya dan juga bisa mengurangi kelelahan ya dari para pemudik. Dan juga mengurangi kemacetan, mengurangi polusi gitu. Jadi kampanye semacam ini yang kita gencarkan, Mas Akbar, supaya masyarakat juga menyadari bahwa mereka punya peran gitu. Untuk bisa memperlancar lulitas, juga punya peran terhadap pengurangan polusi gitu ya. Dan tentu nyaman buat mereka sendiri. Nah di sisi lain tadi paralel kami terus perbaiki kualitasnya. Hmm, tentu akan terus mengajak masyarakat menggunakan transportasi publik selain aman, juga akan membuat kenyamanan dalam arus mudik 2024. Selain melenggangkan jalan, juga mengurangi polusi. Selain itu saya juga makin penasaran tentang program mudik 2024 kali ini. Seperti apa pendaftarannya, lalu bagaimana masyarakat untuk mendapatkan akses gratis program mudik pada tahun ini. Tapi jangan dijawab dulu, Ibu Adhita, karena kita akan break lebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih, pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih melanjutkan perbincangan bersama Adhita Irewati, selaku jurubicara Kementerian Perhubungan. Ibu Adhita, kembali melanjutkan perbincangan tadi, Ibu. Ini program mudik 2024, walaupun di awal Ramadan tentunya, ini sudah diburu pasti oleh para pemudik yang ingin menghabiskan waktu luangnya begitu di hari raya bersama keluarga di kampung halaman. Ibu, kalau pada tahun ini mekanisme pendaftarannya seperti apa, lalu bagaimana masyarakat jika ingin mendapatkan akses mudik gratis ini? Ya, untuk tahun ini kami punya satu aplikasi yang terintegrasi ya, untuk semua moda. Jadi darat, laut, dan kereta api itu bisa masuk melalui aplikasi yang namanya Mitra Darat. Jadi diselahkan kepada para anggota masyarakat untuk mendownload dulu aplikasi ini. Mengapa kami menggunakan aplikasi? Karena demikian mas. Jadi kami punya pengalaman, mudik gratis itu begitu tingginya masyarakat ingin mengikuti mudik gratis, sehingga mereka punya kecenderungan mendaftar di hampir semua penyelenggara mudik gratis. Jadi misalnya Kementerian Perhubung sudah menyelenggarakan, mereka ketika tahu bahwa ada instansi lain juga menyelenggarakan, mendaftar juga gitu. Nah, yang terjadi adalah pada akhirnya terkadang kapasitas dari bis atau kendaraan pengangkut itu ternyata tidak maksimal. Karena yang bersangkutan ternyata sudah mengikuti mudiknya di instansi yang lain gitu. Jadi ini kan sayang ya, ada sebagian masyarakat yang ingin mengikuti tapi tidak bisa menggunakan atau sudah kehabisan kuota, karena ada pendaftaran yang double gitu. Nah, tahun ini kita lakukan melalui aplikasi yang terintegrasi. Sehingga apabila sudah mendaftar di, katakanlah di Kementerian Perhubung, maka sudah tidak bisa lagi mendaftar tempat lain gitu, supaya kesempatannya bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh peserta yang lain. Nah, ini adalah aplikasi yang terintegrasi. Jadi boleh masuk ke aplikasi itu dan nanti akan ada tata caranya. Yang jelas memang satu orang ini maksimal bisa mendaftarkan empat orang. Ini asumsinya kan satu keluarga, suami istri, dan dua anak ya mas. Jadi ini akan diberikan kesempatan satu KTP untuk empat orang. Jadi seperti itu, nanti bisa langsung masuk aja ke aplikasinya. Dan jika ingin mendapatkan informasi dilanjut, bisa masuk ke media sosial di platform Instagramnya, Kementerian Perhubungan, Kemenhub 151. Jadi nanti semua informasi soal mudik akan bisa didapatkan di situ. Baik, selain memperbaruhi fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan, begitu meningkatkan kuota juga, mengikuti jumlah pemudik yang juga di prekwisi akan naik, selain itu juga ada aplikasi baru yang memudahkan dan terintegrasi maksud saya. Dan ini tentunya akan memudahkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, berapa kuotanya, Bu? Biar pemudik ini juga tidak khawatir begitu kehabisan slot mudik gratisnya, Bu? Jadi mudik gratis ini kan selain ngangkut penumpang juga ada motor ya. Tadi kita sudah bahas. Ada tiga moda yang bisa digunakan. Ini di Kemenhub saja. Yang jelas sih memang sekarang sudah banyak instansi dan BUMN juga yang menyelenggarakan mudik gratis dengan pengangkut motor juga. Jadi ini satu yang kami sambut sangat positif lah. Tetapi kalau di Kemenhub sendiri, kami siapkan kalau untuk darat, itu ada 30 ribu kuota penumpang. Sementara untuk motornya 900 unit motor. Itu di darat ya. Jadi menggunakan bis penumpangnya, motornya diangkut pakai truk. Nah, di kereta api disiapkan untuk penumpang itu 28 ribu penumpangnya ya. Sementara motornya 12 ribu. Nah, di laut ini ada 9.800 untuk kuota penumpang dan 4.800 motor. Jadi kalau di total ada lebih dari 18 ribu motor yang bisa diangkut lewat mudik gratisnya Kemenhub. Sementara kalau penumpang ini cukup banyak ya. Bisa lebih dari 50 ribu, bahkan hampir 70 ribu penumpang gitu. Jadi lumayan banyak, tetapi memang sekali lagi animo masyarakat sangat luar biasa. Sehingga kami menghimbau masyarakat cepat-cepat aja mendaftar. Langsung diakses aja tadi aplikasi mitra daeratnya. Supaya segera bisa melakukan pendaftar. Nah, ini yang menjadi penting. Pendaftar sudah dibuka. Secepatnya masyarakat yang ingin melakukan mudik ke setiap daerah, segera langsung download aplikasinya, akses lamannya begitu ya Bu. Ibu, ini mengingat, banyak sekali yang melakukan program-program mudik, program-program mudik gratis, tentunya ini akan menurunkan angka pengguna kendaraan bermotor yang dimana yang menjadi concern adalah kecelakaannya. Apakah secara efektif ini juga menurunkan secara presentasi yang didapat oleh Kemenhub? Ya, kalau dari catatan kami, kami ini kan kalau di lapangan sangat kolaborasi dengan Kekor Lantas ya, Kekor Lantas Polri dan pihak jasara harja. Asuransi sosial yang itu kemudian akan menangani asuransi untuk para masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan transportasi. Dari tahun ke tahun, angka kecelakaan ini memang naik turun ya. Ya, tahun lalu, di lebaran tahun lalu, angkanya turun lumayan drastis kalau dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu kita berharap mudik kali ini juga akan terus turun ya. Nah, kembali lagi, ini perlu kerjasama semua pihak. Betul sekali, Mas, bahwa persentase tertinggi dari kecelakaan lalu lintas itu disumbangkan oleh kecelakaan motor, roda dua, khususnya yang digunakan untuk jarak jauh. Nah, oleh karenanya ini benar-benar kita melakukan kampanye yang cukup masif ya bersama pihak kepolisian untuk menghimbau masyarakat beralihlah ke transportasi umum atau manfaatkan mudik gratis. Apalagi sekarang kuotanya saya pikir pasti akan jauh lebih banyak ya karena hampir semua kantor BUMN pun sudah menghimbau kepada BUMN-nya ya untuk bisa menyelenggarkan hal yang sama. Jadi, mohon bisa dimanfaatkan dan sekali lagi bisa juga menggunakan transportasi umum yang lain. Kapasitas sudah ditambah, kualitasnya juga kita pantau terus di Kemenhuk untuk bisa menjamin keselamatan dan kenyamatan. Baik, Ibu. Semoga tentunya program mudik 2024 ini berjalan dengan lancar dan menjadi momentum kita untuk benar-benar menjalankan mudik begitu dengan aman dan nyaman dan lebih baik memilih transportasi publik yang tadi juga disampaikan untuk meningkat mengurangi angka kecelakaan. Terima kasih Ibu Adhita telah berbagi bersama kami di Halu Indonesia. Terima kasih. Selamat beraktifitas. Usai jeda saya akan mengajak Anda pemirsa melihat pameran mural di Jakarta. Informasinya sesuatu lagi tetap di Halu Indonesia.